Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Malam hari ini masih membahas terkait dengan bongkar pasang dari pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Seretak 2024. Saya langsung ke Mas Seno. Mas Seno, jika Mas Pram tentunya dasar pertimbangannya kan lebih ke faktor idealis tadi Anda sebutkan gitu. Atau kemudian ini ada faktor pragmatis juga yang menjadi pertimbangan atau seperti apa? Gini, semua partai politik saat maju di Pilkada pasti orientasinya ya menang. Artinya ada nalar elektoral yang bekerja di sana. Dan kita sampai detik ini masih sangat percaya bahwa kesempatan itu terbuka lebar untuk siapapun yang berkontestasi di Jakarta. Apapun hari ini demokrasi kita diizinkan untuk punya banyak opsi dengan putusan MK kemarin. Dan kami sebagai salah satu partai yang ikut serta dalam kontestasi tersebut meyakini bahwa pasangan ini bisa menang. Karena secara rekam jejak politik ini patent, secara ketokohan juga beliau berdua saya rasa tidak perlu diragukan. Tinggal panggungnya kita kasih kesempatan kepada Mas Pram dan Bang Rano Karno untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta. Mesin politik kita siapkan dengan rapi. Jauh sebelum Bang Rano dan Mas Pram muncul itu sudah kami siapkan. Dan di Jakarta memang kita secara telatah kultural elektoral itu kita punya wilayah-wilayah basis yang cukup kuat. Dan itu akan kita maksimalkan. Tentunya kita menyadari bahwa masyarakat Jakarta ini mele informasi dengan cepat, Mas. Jadi saat Mas Pram hari ini disosialisasikan bahwa beliau lah yang akan kami usung jadi pengantin di Gubernur Jakarta. Maka semua orang Jakarta akan langsung melihat dari ini. Oh ini siapa sih Mas Pram ini? Karena hari ini semuanya mele teknologi kok. Bisa melihat dengan cepat rekam jejak beliau. Termasuk Bang Rano Karno yang jadi pasangannya. Jadi buat kami tentu saja alasan ini bukan hanya segedar alasan ideologis dalam memilih Mas Pram. Tapi kita punya keyakinan ada semacam intuisi politik yang diyakini oleh BDI Perjuangan. Bahwa pasangan inilah yang dapat memimpin Jakarta dengan baik dan dengan bermartabat 5 tahun ke depan. Tantangan Jakarta itu akan semakin kompleks buat kami. Karena tentu saja sebagai status tidak akan lagi menjadi ibu kota negara. Artinya harus ada banyak solusi terobosan untuk menyelesaikan persoalan yang bahkan mungkin persoalan dasar ya. Artinya persoalan pendidikan harus dijamin lebih progresif. Banyak beasiswa sekarang yang menumpukan diri. Artinya pendidikan di Jakarta itu bertumpu pada program beasiswa. Harusnya ini disediakan layanan pendidikan yang lebih progresif di sana. Kesehatan kita. Bagaimana puskesmas di Jakarta? Banyak yang belum buka 24 jam. Padahal di era saat ini, emergency ini bisa sewaktu-waktu. Banyak startup yang sudah menjawab tantangan itu. Dan hari ini itu belum ada di Jakarta sebagai layanan dasar kesehatan. Buat kami ini persoalan yang bisa selesai jika dimanaged oleh orang yang tepat dengan mengerti manajerial kepemimpinan pemerintahan yang baik. Mas Pram memenuhi variable itu. Selama ini dia bekerja memastikan program-program pemerintahan yang kami usung oleh BDI Perjuangan 10 tahun terakhir di dalam tugas negara beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Itu bekerja dengan baik meskipun beliau ngurus di belakang layar. Artinya kemampuan untuk memanage program, menggunakan anggaran untuk keperbiakan kepada rakyat. Beliau sangat paham. Tapi waktunya kan singkat ini? Dua bulan begitu cukup nggak? Singkat. Tapi saya percaya Mas Pram itu dulu waktu jadi sekjen partai di era yang tidak mudah. Itu oleh senior-senior partai dijuluki sebagai The Golden Truth. Itu tenggorokan emas. Artinya setiap pertanyaan yang dilempar ke beliau, beliau tahu jawabannya. Dan bernas. Karena apa? Beliau bekerja di situ. Hari ini sang tenggorokan emas itu bertemu dengan si dul anak betawi. Saya yakin itu adalah paduan maut untuk Jakarta. Dan seperti yang saya selalu sampaikan sebenarnya, prediksinya nggak melenceng-melenceng amat kok. Saya kan selalu bilang di beberapa media, cagup Jakarta dari PDI Perjuangan itu inisialnya A. Orang mengira mungkin Anis, mungkin Ahok, mungkin Andika. Kan benar Anung kan? Jadi ini masih A ini. Masih A sesuai prediksi awal. Ini kan mulai serang-menyerang nih. Kang RK cuitan-cuitannya muncul. Termasuk juga cuitan-cuitan dari Mas Pram sendiri. Bagaimana PDI kemudian bisa mengakomodir terkait hal ini? Ya itu proses demokrasi yang wajar. Artinya saat seseorang maju ke panggung gelanggang demokrasi, maka semua yang disampaikan dia, seluruh rekam jejak hidupnya, itu pasti akan diuji oleh publik. Siapapun itu. Dan saya rasa sebagai politisi yang dewasa, Mas Pram bisa menanggapi itu dengan sangat baik. Nggak ada permintaan maaf kayak Kang RK gitu? Artinya ya ini baru nyalon hari ini. Jadi masih ada kesempatan ya? Kita baru nyalon hari ini. Menanggapi itu kan tentu butuh proses. Kita susun visi-visi. Kita susun dan sampaikan satu persatu secara bertahap. Tapi saya yakin saat bilang bahwa saya percaya Mas Pram itu punya tenggorokan emas, itu akan betul adanya. Kita lihat nanti saat beliau tampil di banyak podcast, kita lihat saat beliau tampil dan diberikan kesempatan untuk bisa cerita ke warga Jakarta, cerita itu akan bermakna. Oke, Mas Heno sebelum nanti Mas Heno akan melanjutkan kegiatan lain. Ini pertanyaan publik juga begitu. Idealisme dari parpol memang tentunya itu dipertimbangkan begitu. Tapi syarat yang paling utama tidak hanya idealisme dari parpol begitu. Tapi kan syarat utama juga harus menang begitu. Jangan-jangan PDI ikutan pilkada serentak ini bukan untuk menang begitu. Ini masyarakat kan tentunya membaca begitu. Apalagi Mbak Jayadi tadi pertimbangan-pertimbangan lain. Oke, itu sudah saya cap tadi. Bahwa semua partai politik ya pasti inginnya menang. Tidak ada ceritanya kita masuk ke gelanggang hanya untuk jadi penggembira. Tentu semuanya harus berkontestasi. Syarat demokrasi yang sehat, kontestasinya ya semua harus serius. Tidak boleh ada pura-pura, tidak boleh ada sepak bola gajah, pengaturan skor itu tidak bisa. Kita hari ini maju mengusung calon karena kita yakin bahwa pasangan kita yang terbaik. Dan ini tidak hanya berlaku buat kita. Partai-partai lain pun yang percaya kadernya bisa maju sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk maju di Jakarta. Tapi kan kita yang hari ini menggunakan kesempatan itu. Dan teman-teman Golkar serta PKS yang kadernya maju. Ini boleh semua terbuka. Artinya kami juga siap untuk berkontestasi. Masih ada waktu dua bulan yang dibilang singkat-singkat. Dibilang lama kalau hari per hari kita lalui dengan cerita seperti ini. Ya lama juga dua bulan itu kita ngomong segala macam. Dan itu waktu yang cukup saya rasa untuk bisa membicarakan tentang visi Jakarta ke depan. Mengimajinasikan Jakarta ke depan. Berbekal rekam jejak beliau berdua, Pak Pram dan Mas Rano Karno. Oke, karena sama-sama calonnya, cuitannya, trade record-nya diunggah di media sosial kembali. Saya minta tanggapan dari Bang Dev. Seperti apa? Meskipun Kang RK sudah memberikan klarifikasi dan juga permintaan maaf. Saya tidak perlu ditanggapi lagi kan. Sudah diakuin bahwa itu salah. Itu adalah sifatnya beliau yang mungkin belum bijak atau tidak sebijak saat ini. Sekarang sudah melalui proses, sudah lebih dewasa, sudah lebih bijak dan menyadari bahwa itu tidak tepat dan sudah dikoreksi dan terbukti juga dari hasil kerjanya bahwa selama ini selalu membuka ruang untuk kerjasama dengan parlemen, memperjakan kerjasama dengan teman-teman di partai ataupun juga dengan LSM lainnya untuk kita bekerja sama-sama. Jadi bukan hanya kita menyinyir di luar dengan platform yang ada akan tetapi justru turut aktif mencari solusi dengan setiap permasalahan yang ada. Bang Dev, tapi kan tidak mudah untuk bisa melulungkan hati para pemilih Jakarta begitu yang artinya ini kan masih cenderung banyak pemilih yang emosional, yang memilih berdasarkan suka atau tidak sukanya begitu. Pindah dari Jawa Barat menuju ke Jakarta begitu. Artinya bagaimana kemudian strategi dari Kang RK dan juga Pak Suswono untuk kemudian bisa menarik masyarakat khususnya para The Jack juga yang juga... Jack Mania. Jack Mania juga yang butuh. Pendekatan khusus. Pendekatan khusus. Ya ini adalah indahnya demokrasi kita. Dan semuanya itu diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk menterekspresi, menyampaikan pandangannya, memberikan pendapatnya, untuk pada akhirnya itu memberikan pilihannya pada hari pencoblosan. Pencoblosan tanggal berapa sih kita? 27 November. 27 November. Aku kebalik-balik soalnya kan 30 November Pilpres Amerika. Jadi apa namanya, dan juga baru pertama kali soalnya kan Pilkada itu seretak kan. Nah ya, anyway, kita masih ada waktu lah untuk sekitar dua bulanan ya, untuk terus turun dari mulai door-to-door, canvassing, memaparkan program IDLE. Karena ada konsep-konsep besarnya itu ya, ya katakan GBHN-nya lah ya, yang sudah disampaikan ada berapa puluh poin itu. Nah, sekarang itu kan bagaimana menjelaskan kepada masyarakat dalam waktu yang dekat, begitu banyak program-program tersebut, itu bisa dicapai dalam waktu kurun lima tahun. Orang kan selalu mengatakan, ya mana bisa, itu banyak banget, itu impossible. Buat ini, buat itu, itu membutuhkan waktu 15, 10, 20 tahun. Ya mungkin, ya memang tidak membutuhkan waktu lebih akan, tapi paling tidak podasi utamanya sudah kita tancapkan. Tahapan awal sudah kita mulai. Nah, program demi program sudah kita kerjakan dengan mengoptimalkan APBD ya, yang begitu besar, apalagi mengingat kita sudah akan pindah ibu kotanya ke Nusantara, jadi Jakarta itu DKAJ akan benar-benar menjadi kota metropolitan untuk perkembangan bisnis, yang menjadi barometer perkembangan seluruh Indonesia, bahkan bisa menjadi wilayah pencontohan untuk wilayah regional. Oke, sekarang saya ke Bang Noel, Bang Noel, artinya tanggapan dari cuitan-cuitan masa lalu yang kemudian dibuka, dari Kang RK sendiri, dari Mas Pram sendiri, artinya bagaimana kemudian, kalau dari Kang RK sendiri, untuk kemudian mesin parpol, dalam hal ini, Kim Plus juga, kompak, solid, untuk kemudian, ya udahlah, yang berlalu biar berlalu, begitu. Ya, ini kita bicara strateginya atau apa? Strategi termasuk salah satunya. Kalau bicara strateginya, nggak mungkin kita sampaikan di tempat ini. Oke. Itu hal yang nggak mungkin. Tapi yang pasti, ini buat pembelajaran siapapun lah, politisi, entah saya atau siapapun, harus berhati-hati berbeda sosial. Dengan era industri digital begini, semua orang kan bisa dikupas. Jadi ya, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Kang Ritwan, dia meminta maaf, dan dia mengkoreksi pernyataannya, saya rasa itu hal yang menurut saya, mengedukasi ya, mengedukasi publik, pemimpin itu harus berani meminta maaf. Berani juga mengakui kesalahannya, kekilafan, dan sebagainya. Dan ini juga belajar ke saya juga, karena jangan-jangan nanti saya jadi pejabat publik, karena kita pernah men-tweet, atau menyampaikan pesan di media sosial, karena marah dengan kata-kata yang tidak baik, itu juga menjadi persoalan. Nah, ini buat pembelajaran kita bersama lah. Jadi, ya semoga, apa yang pernah dilakukan Kang Ritwan ini, bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Dan kedua, harus dipahami bahwa, politik itu rasional, bukan emosional aja. Tapi secara emosional, sudah disampaikan oleh Kang Ritwan, dia minta maaf, kepada kawan-kawan Jekmania, dan semuanya, atas kesalahan apa yang dilakukan, saat dia menjadi pejabat di Jawa Barat. Saya rasa, itu ya, soal strateginya, itu gak mungkin kami publikasikan ke tempat ini. Karena itu sangat sensitif, ya kan? Oke, sudah siap-siap jadi calon menteri nih, kayaknya mau dilantik nih. Itu omongnya, udah omongin semangat nih. Oke, saya langsung ke Bang Jadid. Biar ada yang mau kebakan-bakan-bakan-bakan-bakan-bakan. Iya, iya, iya. Tindah, iya. Karena itu luar biasa. Kita akan ke Seno. Seno, ya, bakar-bakan-bakan. Jangan, jangan. Kita akan kebakan-bakan-bakan. Silakan, Bang Jadid, apa yang kemudian harus dilakukan para calon kebala daerah dengan waktu yang sangat singkat, gitu? Apalagi ini fokusnya Jakarta. Kita bahas Jakarta dulu, Bang Jadid. Apa kemudian harus dilakukan pasangan Rituan Kamil dan Jumbo Liono, lalu juga Mas Pram dan juga Rano Karno? Singkat waktu ini. Sekarang langsung ke para pemilih sekarang. Melakukan pendekatan-pendekatan langsung ke para pemilih itu. Tidak bisa lagi hanya memperkenalkan diri, misalnya lewat Spanduk Baliho itu semua orang sudah melakukan. Tapi yang paling pokok bagaimana langsung mendatangi para pemilih, bertemu langsung. Media sosial bagaimana, Bang? Tentu saja media sosial menjadi salah satu bagian dari itu, kan? Jangan salah nge-tweet aja. Jangan salah nge-tweet lagi. Salah nge-tweet, kena backfire jadinya. Jadi saya kira sekarang para politisi, para calon yang bisa langsung berhubungan dengan para pemilih secara, kalau bisa secara personal, entah lewat timnya, entah dia sendiri, itu saya kira yang akan lebih menjamin dia untuk menang. Jangan lupa sekali lagi kuncinya di dua hal. Satu, seberapa dia dianggap sebagai tokoh oleh masyarakat. Tokoh itu, kalau saya pendefinisikannya adalah orang yang punya, oleh masyarakat, dianggap punya kaitan secara psikologis dan emosional. Jadi dia merasa, ini bagian dari saya nih. Nah itu kalau seorang kepala, calon kepala daerah sudah bisa begitu, maka potensi dia untuk dipilih akan sangat besar. Nah yang kedua, jangan lupa, apa namanya, mesinnya. The machine. Mesin partai. Ya, mesin partai. Nah cuma memang, kalau kita bicara mesin partai ini, biasanya, yang cenderung lebih solid, biasanya ya, terkait dengan pemilihan itu beberapa partai. Misalnya, PDI, atau PKS, biasanya, kalau di Jakarta ya. yang lain itu, apa namanya, walaupun solid, seringkali tidak seketat mesin partainya PDI atau mesin partainya PKS. Oke, baik. Nanti kita akan jeda dulu, kita akan lanjutkan diskusi kita. Masih ada satu segmen, usai jeda kita akan kembali seudah-udah, tak lupa bersama kami di Fokus Rikita Ferry. Kami kembali saat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami kembali saat ini, Terima kasih.